Kementerian Pertahanan Rusia menerbitkan rekaman detik-detik pertempuran di kota Donetsk pada Kamis 12 Mei 2022. Video itu memperlihatkan saat unit-unit Angkatan Bersenjata Ukraina disambut tank Rusia saat mencoba menyeberangi sungai Donetsk Seversky. Tidak hanya tank, dalam narasi video itu dijelaskan bahwa sejumlah sniper juga berjaga di sana. Dikutip tribunvideo.com dari melbd.net, pasukan Rusia menghancurkan satu unit Angkatan Bersenjata Ukraina. Kementerian Pertahanan mengatakan perlintasan ponton hancur total oleh tembakan artileri dan tenggelam. Kendaraan lapis baja musuh dengan awak yang berhasil melintasi ponton dihancurkan selama pertempuran oleh tembakan artileri Rusia dan awak kendaraan tempur infanteri. Bagian dari kendaraan lapis baja Ukraina juga ditangkap oleh militer Rusia. Mereka dilumpuhkan saat mencoba menyeberangi ponton melewati sungai Seversky Donetsk. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim sebelumnya pihaknya telah melakukan operasi pengintaian dan pencarian unit senapan bermotor. Hasilnya kru UIV mendeteksi unit AFU dengan kendaraan tempur infanteri yang mencoba menyeberang menggunakan penyeberangan ponton yang diinduksi. Kendaraan lapis baja musuh dengan awaknya yang berhasil menyeberang lewat ponton dihancurkan oleh tembakan artileri Rusia dan awak kendaraan tempur infanteri selama pertempuran. Ponton itu benar-benar hancur oleh tembakan artileri dan tenggelam. Beberapa kendaraan lapis baja AFU pun disita oleh tentara Rusia. Sebelumnya Departemen Pertahanan Ukraina melaporkan bahwa lima pos komando dan dua depot amunisi angkatan bersenjata Ukraina dihantam rudal udara presisi tinggi. Rudal dilaporkan diluncurkan pasukan dirgantara Rusia di wilayah pemukiman Sengketa dan juga Birestovoye di Republik Rakyat Donetsk. Sistem pertahanan udara Rusia juga menghancurkan 13 AFU Angkatan Bersenjata Ukraina. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati Demikian informasi dari Tribun Jateng Update Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng